Oke, pas Nah ini bisa kita buka Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman saat ini Dimana pun teman-teman berada Saya benar-benar kita tetap selalu dalam lindungan Allah Oke teman-teman Jumpa lagi dengan saya dari Hanting Yang mana di video kali ini Saya akan sedikit berbagi Pertahuan ya Berbagi pertahuan ini Kebetulan teman juga ada yang mau Beringat dengan apa yang Saya perbuat ini Dan sengaja saya memakai Kacamata pasar ini sekarang Karena Alat yang saya mau buat ini Adalah alat untuk Gulungan pasar Gulungan benang pasar Menurut daiman saya Ini gulungan pasar yang saya buat ini Lebih simpel dan Cara kerjanya lebih praktis ya Tanpa perlu Mlml yang lain kita Tempelkan ke Senapan kita itu Ya ini khususnya untuk senapan Yang menggunakan googler Di bagian depannya ya Kalau seperti Bocap itu Sepertinya Memang Ada Kabar Khusus seperti ini Oke teman-teman Ini ada Paralon Dan ini juga ada Kayu Oke Tanpa berlama-lama Langsung saja Kita kerjakan Semoga bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa subscribe Yang baru bergabung Dan terima kasih Pada teman-teman selalu Dan ikuti video dari Hanti Oke Mari terus Dan dari Hanti Usaha beribadalam Oke teman-teman Ini karena kebetulan Saya ada mesin bubut Jadi Bisa kita gunakan Mesin bubut ya Namun jika Teman-teman Tidak punya Ya Saya rasa Diraut pakai Pisau pun Atau alat yang tajam Bisa juga Terima kasih telah mencunggu Sampai jumpa di dalam Sampai jumpa di dalam Sampai jumpa di dalam Sampai jumpa di dalam Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dulu mata pasir ini mata pasir yang biasa saya gunakan yang saya buat dari jari-jari motor ya Oh ya sedikit kasih tahu juga lagi ini mata pasir ini saya buat sangat-sangat aman yang laras yang menggunakan alur karena ini sudah saya buktikan beberapa kali menembak namun setelah saya coba lagi untuk pakai istimah untuk bergurung burung atau yang lain itu laku rasinya masih tetap seperti ini nah oke teman-teman ini dia gulungannya seperti ini gulungan seperti ini teman-teman kalau biasanya kalau kita ada satu atau dua stok ini gulungan ini dan lubang ini fungsinya untuk menyelipkan ini teman-teman nah seperti ini jadi jika kita bawa dia agak gampang kusut teman-teman tidak gampang kusut dan kita bisa memaster dengan riang gembira maksud saya sampai kita bisa langsung sampai di lokasi bisa menggunakannya dengan oke ini teman-teman yang paling penting lubang ini fungsinya jika saatnya kita berhadapan dengan ikan monster ya teman-teman otomatis kita nggak bisa paksakan dan otomatis kita harus menyambung benang jika seandai benang kita pendek ya dan sistem penyambungan inilah yang paling cepat teman-teman jadi pasir kita satu lagi kita masukkan aja ke sini nah sudah sini bisa kita lepas ya nah dan tersambunglah nah itulah fungsi dari lubang ini tadi oke nah oke teman-teman ya ini anggap ya kita sudah di lokasi ya di spotnya kita menggunakan nah itu dia jadi seperti inilah ya teman-teman tapi ini terkhusus untuk senapan yang kuburnya di depan ya teman-teman jika jika seperti bocak atau yang lain-lain yang kuburnya di samping itu mungkin ada cara tersendiri lagi atau mungkin ada tambahan lain lagi yang bisa dikombinasikan dengan kuburnya cari tersendiri oke teman-teman saya rasa sudah bisa dipahami ya nah mas sini dulu mas ini yang punya teman-teman nah ini selamat mencoba salam dulu oke teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba ikuti terus video saya selanjutnya yang semoga bisa memberi manfaat serta hiburan kepada kita semua terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selamat menikmati Selamat menikmati, saya Diri Hattin, salam, di partai lah.